Menolong sesama orang Dayak, saling membantu sesama orang Dayak. Buang sifat-sifat kita orang Dayak, iri, dengki, jemburu, tabak, sombong kalau sudah kaya. Kalau orang lain datang di rumahnya, repot-repot dia, panggil istrinya, Ma, bunuhkan ayam yang paling gemuk untuk kamu kita maam ini. Tetapi tetangganya datang, gak ada kopi di rumah katanya. Kalau mati, siapa yang nguturnya? Kalau nikah, siapa yang batunya? Jadi ingat, saudara-saudara kalian adalah orang-orang yang ada di situ. Jangan dikit-dikit, mudah-mudahan, turut-turut, katanya. Anak Pak Sieno lewat katanya. Banyak ingus, celangannya ropek. Dia lebih senang, saudaranya miskin. Dia lebih senang, saudaranya susah. Itu sifat-sifat kita. Kalau kaya, bagaimana kita nyantetnya katanya? Pulungnya, ngeracunnya katanya. Betul tidak? Itu yang membuat kita miskin. Sifat-sifat ini. Kita, orang daya, harus mulai sekarang, berubah bola pikir mindset kita. Kalau sama-sama mau maju. Kalau sama-sama mau kaya. Kalau sama-sama mau pindah, jangan dibiarkan. Kalau ada rumah saudara kita yang peot, enaknya yang sakit, tidak punya ongkos. Di TPPR, saya mengajarkan, ayo bantu bangun rumahnya. Sama-sama kita pitul tayunya. Itu adalah tugas-tugas kalian sebagai pasukan. Dan saya pemimpinnya. Mulai dari sekarang, Ingat, siapapun yang meminta bantu, Yang hidupnya susah, Bahkan dia tidak mempunyai pekerjaan. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana memajukan dia sebagai orang daya. Sekarang saya mau berbicara kepada generasi muda. Orang tua kalian, susah bayahnya kulahkan kalian. Arai yang jadi tukang pikul. Arai yang jadi guli sawit. Arai yang noreh. Demi mengguliahkan anak. Demi mengguliahkan anak. Tetapi apa yang terjadi di sana? Anaknya laga-laga, jadi orang kaya. Nyocok di kape katanya. Mabuk-mabuk. Narkoba. Bergaulan bebas. Katanya berpendidikan. Lagak-lagak aja kaya-kayak. Lagak-lagak aja ganteng-ganteng. Tetapi apa? Nul. Orang tua nangis darah. Bekerja. Capek pinggangnya. Bahkan lapar pun ia rela tidak mempunyai baju. Demi apa? Demi kamu mempunyai baju. Demi kamu bisa sekolah. Tetapi apa yang terjadi? Dia sibuk mabuk narkoba. Sibuk mabuk arak. Sibuk laga-lagak. Akhirnya apa? Sekolahnya tidak jadi. Orang tua jual tanah lagi. Jual tanah lagi. Lulus. Akhirnya jadi apa? Rupanya jadi tuang toreh juga dia di rumah. Betul tidak? Betul. Ini yang harus kita pikirkan lagi. Buat yang muda. Menjadi dayak harus yang dayak yang pintar. Menjadi dayak harus dayak yang maju. Bukan menjadi dayak tercundang. Tetapi menjadi dayak yang lebih hebat. Untuk adat dan budaya. Orang dayak. Kalau budayanya. Dia tidak senang. Tetapi kalau budaya orang. Ramai-ramai dia. Biar lagi sakit. Biar pinggangnya gini. Jalan dia. Nonton tong edan katanya. Tetapi kalau budayanya. Ah kuno. Ah katanya. Itu berhala. Itu hantu katanya. Betul tidak? Betul. Kalau tidak ada adat budaya tradisimu. Kamu tidak akan dikenal dayak. Eh sekali merantau dia keluar. Pergi di kota. Orang mana? Orang dayak. Ah ngaku juga dia orang dayak. Tapi dengan adat budayanya. Nol. Katanya orang dayak. Mana adatnya di rumah? Itu yang harus kita perjuangkan. Jati diri kita. Kita dijitakan oleh Jepata. Antaring langit. Jepata penampak penjaji bintang bulan dan mata hari. Semesta ini. Menciptakan suku dayak. Bila kita menolak suku dayak. Artinya kita juga menolak Allah. Yang menciptakan suku kita orang dayak. Betul tidak? Betul. Ingat. Jepata tidak pernah. Berkata demikian. Tetapi dia berkata demikian. Aku datang ke dunia ini. Bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Tetapi aku menggenapinya. Barang siapa mengurangi. Menambah. Bahkan mau menghilangkan hukum Taurat. Dia akan menambung dosanya. Betul tidak? Ada di situ tulisannya. Rasakan orang yang bilang itu berhala. Sesat. Dia sudah ada upahnya. Bahasa orang Israel. Jepata itu Yahweh. Bahasa orang Inggris. Jepata itu God. Bahasa orang Indonesia. Jepata itu Tuhan. Bahasa orang Bali. Jepata itu Dewata. Bahasa orang Jawa. Jepata itu Gusti. Apa salahnya? Dayak sini nyebutnya apa? Jepata? Hatala. Ala itu Jepata itu Esa. Dia yang menciptakan kita. Dia pasti tahu bahasa kita. Betul tidak? Betul. Kalau dia tidak tahu. Dikertanyakan Jepatanya. Apakah sebenarnya kita sembah? Seperti itu. Jadi. Wajib orang Dayak. Bangga. Dengan adat budaya tradisinya. Sekarang. Saya mau mempertanyakan. Tanah. Bulayat. Dan kita. Orang-orang Dayak. Tanah-tanah kita. Yang tidak kita tanami. Pahun durian. Pahun langsak. Karit. Yang kosong. Kata orang. Yang tidak punya penghuni. Kata orang. Mulai sekarang. Kita urus. Kita buatkan. Surat-surat. Ijinnah. Sebagai tanah ulayat. Tanah adat. Jangan cuma ngomong. Kita berkumpul disini. Untuk menyelamatkan. Tanah-tanah kita. Adat-adat kita. Tanah. Adalah kebutuhan kita. Hutan adalah kebutuhan kita. Disitulah supermarket kita orang Dayak. Disitu ada banyak flora dan faunanya. Bahkan kayu-kayu hijau bisa kita buat rumah. Bagi kita generasi-generasi muda. Itu adalah identitas jati diri kita sebagai orang Dayak. Terima kasih. 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 Terima kasih.